Pemerintah meski faktanya angkutan umum sudah melakukan tarif baru secara sepihak sejak Sabtu lalu, namun hingga kini belum ada tindakan tegas dari pemerintah. Menteri perhubungan mengatakan akan menjatuhkan sanksi jika ada perusahaan ataupun pengembudi angkutan umum yang menaikkan tarif di atas 15 persen sesuai kesepakatan dengan Organda. Kebetulan dua hari lalu kita sudah tanda tangani bahwa rata-rata, rata-rata itu 15 persen kenaikan itu wajar dan sebagainya. Itu kita sudah bicara dengan Organda, begitu pula dengan Gabasdab, terutama itu penyeberangan dan angkutan ekonomi. Sedangkan yang lain karena kita subsidi tidak naik, kereta api tidak, pelayaran juga tidak naik. Terima kasih telah menonton!